Tim yang sudah mulai turun, Power Grid kembali diisi oleh tim SE. Tapi kalian tidak ada DE ya? ES dan Circle sudah melihat, terlihat di arah rayar kaca kita bagaimana HDP menjadi Poro Circle. Dikuasai juga oleh tim For Rivals dan kawan-kawan bagaimana di selatan dan juga barat. Ini benar-benar penuh banget loh. Ini bakal menjadi evaluasi si hari pertama. Ternyata mereka bisa mengambil sisi-sisi utara yang seperti yang bilang, Tori Alhumada, Kampo, Tiara Broca, Kruzdir Bali. Tapi namanya hari pertama, Gus ya. Kita wajarlah melihat kota-kota yang masih banyak yang kosong, penyebarannya belum terlalu rapi. Biasanya sudah masuk ke hari kedua, di mana semua tim sudah punya waktu untuk mereview kembali match-matchnya. Sudah bisa menonton kembali juga semua match yang berjalan. Mereka bakal dapat banyak info kayak, oh kota ini kosong, kota ini kosong, kota ini kosong. Yuk kita isi yuk. Ketika grup yang ini-ini main, ini kosong gitu kan. Jadi mereka bisa melakukan adaptasi juga. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari semua tim sudah mulai melakukan rotasi menuju karya kota mereka, DWG. Belum mengambil kendaraan sejauh yang gue lihat ini, mereka masih berlari mencari beberapa vehicle, dan juga mungkin sedang coba untuk menuju ke arah drop mereka. Tapi dari Nikma, tangan pakai langsung lewat, langsung terobos, langsung coba potong tim DWG yang kali ini bisa dibilang terdampar di beberapa open field. Yes, Daniel. Bagaimana dari NG Nikma Galaxy? Mereka cukup komit juga untuk melakukan rotasi, nggak ingin meladaini pergerakan dari Diamond Gaming, yang bagipun dari Team Secret. Mereka berlong terlalu bangkit flow dari keterpurukan mereka. Di game sebelumnya juga cukup struggle untuk melakukan rotasi. Kalau terlihat di Renyel sebelumnya, mereka lead rotation di arah utara circle. Kali ini mereka ada contender terbaru, contender terdekat yaitu dari Tang Jabao, TJB. Dan kids nampaknya nggak tahu, menyadari pergerakan dari player tersebut, atau memang ingin meregroup ke rekannya, yaitu seorang jumper tepat di depan matanya. Ini cukup jauh sih untuk berjalan kaki. CS, cryptic juga masih cukup nyaman dari arah sisi bawah. Oh, mereka baru touchdown ternyata, dan cukup memakan waktu di menit-menit sekian, menit-menit awal circle. Dan itu bakal keinginan juga dari Valdomar, sudah tercapai oleh CS. Mereka di bagian mungkin salah satu tim paling selatan kali ini ya, di area Miramar. Tapi ternyata tim-timnya sudah nyaman, bakal bertemu juga dengan DE. Kali ini gantian, DE yang tumbangin, tapi malu terit kenok yang terjadi. Meskipun memang dari tim ST, sekarang punya posisi diunggulkan, tapi sayang sekali dari tim DE nggak ada backupnya. Oke, dan ya Yu Yang, yang tadi bagaimana menjadi palang pintu untuk body block teman-temannya tiga di belakang, dan DE. Gue belum tahu, akankah mereka membalas keadaan tersebut, atau yes. Nampaknya sedikit beri distrikan juga, dari seorang Turulov ke area ST, masih slow down baby aja begitu, menurutnya Sunan, mempersiapkan diri juga untuk menghabisi dari seorang Turulov yang bersembunyi, dibalik-balik lengkungan, tetapi set up posisi yang mereka lakukan, dan manuver yang dilakukan. Dan ya, nampaknya belum terlalu berambisi untuk terus menekan ke arah Turulov seorang diri ini, Flo. Ya, gue agak sayang sih, Turulov tadi langsung nembak ya. Karena menurut gue, dia anglenya susah banget, apalagi dia juga pakai AK, bikin dia lebih sulit lagi untuk menge-end seorang Yunan. Menurut gue tadi dia mending tunggu dulu, sabar dikit, tunggu backup datang, baru dia nembak rame-rame. Yes, dan ya, tadi nampaknya rekan-rekan dari DE pun juga sudah sedikit merapat juga untuk menelik pergerakan dari teman-teman STN 628, kemudian juga di arah sisi bawah, El Capo Marshall is Z-Boy. Masih aman dengan notingannya di menit keempat. Mereka baru touchdown sih. Gue pikir nanti akan sedikit terlambat juga untuk melakukan ratasnya, begitu menurutnya face cleanse sudah berjalan juga, dan kembali lagi layar kaca kita, CCTV kita di arah DE dan juga STE. Bagaimana dari seorang Yu Yang? Sudah dibangkitkan kembali, tapi setup yang dilakukan berbentuk segitiga dari DE, begitu pun dari STE. Satu, dua, satu, menjadi horizontal yang menurut gue bisa menggempur juga posisi dari masing-masing DE. Masih berselowdown baby aja, membuka set smoke untuk menutup angle dari seorang Yu Yang di hari arah slowdown. Tapi Yu Yang kepalanya terlihat dengan cukup jelas, bisa diberikan setengah darah. Lumayan banget untuk mengikis. Ya, tapi kita bakal tunjukkan dari seorang frag boy, masih coba teman lock juga STE. Gue gak tau ini work atau gak ya, karena mereka fight bener-bener early banget. Meskipun mereka menang 4 poin, mereka ada potensi kehilangan member-member mereka atau masuk ke arah late game. So, kita bakal tunjukkan juga dari tim STE dengan modal satu kendaraan saja, sedang melakukan set-tap atau tiga player mereka, sedangkan satu player mereka, Towsho, sedang melakukan pengamatan dari bagian high ground. Turulove bakal diserbu oleh tiga pemain sekaligus, pray down melakukan, tapi dari Turulove tidak bisa mendapatkan korbannya. Kali ini bahkan dari frag boy, tidak bisa melakukan refrek ke arah tim STE. Ground pun dikokang dengan FPP mode langsung dipasang, lemparan gerat menuju ke arah depan, tapi dia pun terkena beberapa tembakan yang panas, tapi bom yang begitu tepat, akhirnya menumbangkan satu pemain dari tim STE. Two on three situation, pray down dengan burial, Yu yang dapetin satu, bahkan dapetin dua kali ini, tapi ikannya dikokang dan ditembak musuhnya tumbang. Ini yang udah gue tandain, ini player yang bagaimana nge-clutch di match terakhir dari PEL yang meloloskan STE ke PMGC, Yu yang gila. Ini close combat yang sangat amat luar biasa, bisa dijadikan, bisa menjadi best rusher mungkin PEMGC S ini. Sekalian gue mau hitung skor, satu sama. Satu sama. Oh iya, live skor juga loh ya, sekalian loh ya. Tapi yang kasihan easy sih, dia hapes banget sih belum. Itu gue rasa sih unplanned ya, maksudnya kayak, dia kan lempar gak terlengokang juga kan. Pas lempar, pas banget si siapa tadi, si easy lagi maju ke depan, dan kena bom pas di depan mukanya. Karena kalau kita serang ya, bom kan ada indikatornya. Iya. Itu gue yakin indikator belum muncul dan meledak depan muka dia. Betul, jadi memang faktor apa sih menurut gue, karena di awal juga dia yang tertakedown. Begitupun dari layar kaca kita, dimana genesis dogma menggunakan skema scrapping di pinggiran-pinggiran dari sebelah kanan Miramar, Daybot, Shutter, dan setoran, semuanya bermain cukup komplit, dan DRS. Ini tim yang mengerikan juga ketika mereka memberikan penetrasi di area safe zone. Cara mereka nge-push, cara mereka untuk step by step itu bener-bener terstruktur banget gameplaynya. Iya, tapi dari tim-tim lain, tampaknya gak terlalu banyak aksi yang terjadi. Lagi-lagi Miramar, baru dimulai ada four on four fight. Setelah itu sedikit menurun nih temponya. Envy, mereka sudah men-secure beberapa high ground juga, sudah mulai membuka vision ke area-area sekitar. Setengah dari member lainnya, mungkin dari order dan kawan-kawan sedang melakukan looting, dimana King yang akhirnya mengamati. Ini dia, spread-in menurut gue bagus banget dari seorang Yuyang dan kepedean dia loh. Gak semua orang pede yang pegang shotgun. Yes, dan dia juga tahu beberapa peluru mungkin gak bakal bisa ngabisin, tapi itu tega banget. Buset dah, manhan, itu attacker di bawah-bawah slowdown aja, masih banyak waktu, masih ada delapan menit baru berjalan begitu bener infinity, tim yang belum bangkit performanya flow. Biasanya, yang kalau gue lihat ya, kalau di lokalnya, mereka gameplaynya itu bermain di pinggiran-pinggiran circle aja, dan split. Iya, split. Dan juga memanfaatkan waktu sehap son itu dengan baik gitu. Mereka kalau emang 20 detik yaudah, mereka harus fight gitu. Tapi ketika emang masih panjang, mereka gak buru-buru untuk melakukan fight. Tapi kali ini gue bingung gitu, gue melihat infinity itu mainnya gak kayak biasanya mereka loh. Dimana mereka biasanya yang kata lu bilang, mereka masuk ke ujung zona, mereka split, melakukan gatekeeping, sekaligus yang ada informasi. Dimana yang masih kosong, mana yang gak diisi, mana yang berpotensi fight. Tapi kali ini gue dengan infinity banyak kayak stick together, berempat tabelkan satu kompaun, kompaunnya diisi, mereka langsung dipulangkan karena lobby ya. Tengah mereka maju, malah keburu-kepik off sama tim-tim lainnya. Gue gak tau, mungkin dari mereka juga sedang mencari tempo terbaik, dan sekarang mungkin bakal mulai melakukan adaptasi mereka. Tapi tentu, gue benar harapkan dari tim-tim saya juga bisa melakukan hal yang terbaik, terutama dari tim-tim Indonesia. Bisa memberikan hasil yang terbaik juga di beberapa game kali ini. GD kembali tampil kali ini di Miramar. Sudah mau terpantau juga keluar dari area kota mereka mengambil pinggir-pinggir zona dan dengan zona mental seperti ini. Biasanya memang bagian utara kosong. Karena kan tadi gak ada yang turun di bagian utara. GD kalau sudah membaca pola, harusnya nyadar kalau tim itu ke arah ke tengah. Itu kalau misalnya RRQ yang main nih, ambil water treatment, mereka langsung kayak agak sedikit naik, ke arah dari Ahumada. Mereka touchdown itu, Dan seperti hipotesa dari Eldo G juga, tim yang menekan ke arah tengah, mungkin circle keempat, circle kelima, mereka masih mendapatkan diameter-diameter dalam circle. Walaupun sebenarnya di pinggiran-pinggiran, tapi itu adalah poin penting juga untuk mereka terus melanjutkan di circle enam ke tujuh. Betul, sebenarnya ya hukumnya sama gitu. Tim-tim yang turun di tengah-tengah map itu harus mengambil tempat-tempat ternak dulu. Cok point, betul. Cok point, betul. Tapi looting mereka bakal agak dikit, agak miskin, karena mereka gak banyak waktu untuk melakukan looting. Kalau mereka kelaman looting, keburu diisi sama tim-tim yang di pinggir. Ini mengingatkan gue dengan ararki Atena sih sebenarnya tuh. Iya, iya. Kalau gak ada mereka rasanya kurang banget, tapi mau apa dikata mereka mengambil keputusan untuk berpisah dan tidak melihat lagi mereka di PMPLC kemarin bahkan dan juga di PMGC. Kemudian juga Fast Client sudah bergerak Corpai memang sebagai IGL dia adalah orang yang paling depan untuk melalik pergerakan sekitar. Tentu harus berhati-hati adanya four rifle yang juga siap aja untuk memberikan diserikan-disterikan terhadap Corpai. Yes, dia langsung berputar nampaknya udah aware terhadap pergerakan dari four rifles. Iya, ini Fast Client adalah tim yang paling gue tunggu-tunggu juga permainannya apalagi mereka juga punya firepower yang luar biasa dan kalau kita ngomong center zone itu menurut gue mereka salah satu tim yang paling kuat untuk bermain di center tapi Corpai tadi hampir aja offside dengan kendaraannya berputar-putar. So, dari Fast berhasil mengusir tim Forivas keluar dari air compound terpaksa mereka seri grup lagi sekarang dekat di areanya HDP dan sekarang kita bakal dari tim Nikma Galaxy bakal bertemu juga dan tim DWG di mana kita bakal lihat fight kembali terjadi di pinggir-pinggir zona. Yes, dan bagaimana dari seorang Rauf juga sudah mengambil sisi high ground dan Damwon Gaming Forest harus bersabar menunggu rekan-rekannya dan Nikma Galaxy benar-benar tidak mengindahkan perhatian dari DWG mereka lanjut bermain objektif lagi untuk menekan mungkin pinggiran-pinggiran circle dan tidak ingin bermain beresil karena mengingat mereka poinnya udah enak banget tinggal bagaimana menjaga konsistensi itu yang paling penting Sebenarnya hari pertama Gus ya kalau kita udah punya 40 poin itu udah lega banget karena hari kedua tinggal mengejar sekitar 25 poin lah kalau pengen mengamankan posisi ke Super Weekend tapi puluh kalau apes nih puluh ya 40 terus next game dapet 1, 2, 1, 2 itu tetap dekat juga sih puluh sudah paling aman hari pertama 60 ya ya itu udah ya 50 lah 50 lo masa hari kedua gak bisa sih dapetan 10 mestinya bisa mestinya ya tapi yang namanya apes tadi yang seperti gue bilang 1, 2, 1, 2 itu mungkin saja terjadi tapi gak gusen sehari 4 game tuh atau 3 game lah paling dikitim kan 1, 2, 1, 2 lumayan juga ini kan berdasarkan pengalaman gue emang di PNC dulu berapa poin berapa poin udah gak bisa disebut 2 hari berapa eliminasi lu dapet 14 udah ya vlog gak bisa disebut tapi lolos tapi lolos paling gak lolos sembuktikan ya bahwa seorang junior pun bisa ya main di panggung terbesar bahagia gue bisa di casterin juga sama Bro Pasta gitu loh kapan lagi gue di casterin sama Bro Pasta gitu main luar biasa sekarang jadi temen baik bahkan Bro Pasta bentar lagi akan menjadi bapak gitu calon bapak bagaimana dari Nikma Galaxy sudah terpantau juga mereka ketika tadi meninggalkan Damwon Gaming nampaknya jodoh memang tidak akan kemana Flo masih menjadi kontender terdekat mereka dan circle ngebanting karena sebelah kanan yang dimana lingkungan-lingkungan di sekitar El Azhar sebenarnya banyak sih untuk jadi choke point ya Flo ya tapi satu hal yang gue senangin untuk anak-anak gini adalah GD harusnya mereka enak karena tadi kan mereka mengitari sisi kanan dan terlihat sekarang mereka juga mulai masuk dari area Cruz Del Vau ada beberapa hal yang dapat disecure kalau mereka bisa ambil posisi ini dan set up dengan rapi mereka punya tempatnya aman mungkin sampai serta ketiga nanti ya oke let's go guys GD obatnya Indopride-nya di spam langsung aja jangan kendor jangan kasih lengah dirukung terus juga pemain-pemainnya DM guys semangat tapi Tony K sang bocil kematian tadi menculik dari Ipul yang bukan Jamil tapi dari 4 Rival mereka masih melanjutkan perjalanannya tidak terlalu mengindahkan pergerakan-pergerakan dari faceplane ya betul kita bakal lihat juga dari Tony K sekarang ke knockout area Mr. V yang langsung datang untuk membantu tapi lihat ada tim Secret yang sudah mulai melakukan setup juga dan menjaga posisinya tapi Finn Torres dengan aim yang begitu keras menumbangkan dua pemain dari tim Secret Secret tinggal dua yang masih aktif Fredo menahan pergerakan dari Finn Torres lemparan geranat dilontarkan juga saling lemparan geranat tapi Fredo yang terkena peluru panasnya dan Korpai is here to reflect Fredo yang sekarang harus pulangkan ke arah lobby Finn Torres dengan menyisakan satu lawan lagi kali ini tampil cukup pede Mr. V sudah menolakkan revive juga terhadap seorang Tony K dan bakal langsung maju ke depan Jumper terkena peluru panas membawa dia ke Half Health kali ini tim Secret dalam posisi yang sangat tidak enak kali ini iya dengan membawa bandage 14 kebalik first aid yang 14 tapi gak apa-apa dari Jumper dia juga cukup struggle depan ada Fast Clan belakang ada STE dia benar-benar harus bagaimana tapi naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali dari STE pun mampaknya bakal mengamankan bibir circle dari barat dan mereka belum mengemantau pergerakan dari Fast Clan tapi adanya tembakan-tembakan yang dilontarkan ke arah dari tim Secret Jumper selesai nampaknya tim Secret oh gak masih ada satu lagi ada lagi Jumper masih ada atau ada delay ada delay ke kamu sering 15 tim harusnya kan udah 14 oh iya oke 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 dan dulu tadi gue pikir yang bisa survive Yuyang yang ditandain gue udah tandain orang Yuyang keras amat ini mengerikan dari ST serius ST dia bakalan coba maju ketika mendapatkan satu player apalagi cara ngedobrak mereka dua di kiri dua di kanan nampaknya untuk membatasi pergerakan-pergerakan dari Fast Clan iya dua sisi dua sudut kali ini kita bakalan lihat dari pergerakan tim SZ, STE Yuyang dan kawan-kawan tapi lihat temponya gak dapet mereka timingnya gak dapet nih agak sedikit kelamaan dan gak ada knock lagi tambahan meskipun Vintores low kalau tadi Vintores kenok itu opening untuk mereka maju lagi yes dan ya bagaimana mereka sekarang udah nge-regroup lagi tapi Sunan tetap mengambil sisi Aikron dan Yuyang gila dia sangras tapi Vintores terketahui posisinya dibalik-balik Jerami dan Tausi tapi Yuyang gila Yuyang selon banget diputerin diputer-puter Tausi satu Fred Granat belum berhasil men-take down dari seorang Tausi dan Longs di-take down dengan Fiden dengan Karkir-Kur-Kur Karkir-Kur Masih sedikit mereset karena Vest Clan mereka menjaga defensif area mereka dengan hebat tapi ini ST luar biasa sih PD-nya mereka kelihatan banget dari mereka juga bermain agresif juga luar biasa tapi sayang ketika mereka melakukan knock ke arah tim Vace tadi dari Vintores gak bisa di-refract kalau Vintores kenok out itu opening untuk tim ST dan ST tau zona mental ini udah gak worth it tapi lagi rotasi Yuyang ternyata kena headshot oleh tim Nikma Galaxy dan langsung ter-knock out sementara waktu ini dari Vace setelah mereka melakukan riset sekarang punya sedikit waktu untuk bernafas 25 detik sampai zona bergerak ini ngomongin Nikma kayak Aero Wolf juga si PMPLC mereka ketika sirkel mengerucut langsung aja masuk ke dalam sirkel tapi mereka langsung aja diserang Oh Tau Siang berhasil lagi dengan satu Vrate Granat bahkan ada kokangan selanjutnya dari seorang Lord mengarah ke Easy nampaknya belum terlalu on point masih jauh dari harapan Vrate dan Lord sedikit demi sedikit tapi belum menjadi bukit karena EZ sedikit memundurkan dirinya untuk menjaga space dengan cukup jauh menunggu teman-temannya untuk meng-cover tapi Vrate dan Lord bakalan nge-gunting dari sebelah kanan jendela kecil pun bisa dihantapkan dan spray down dilakukan belum berhasil men-take down dari seorang Easy dan dengan FPP mode yang dilakukan bahkan Oh Lord Oh Lord Lord yang memenangkan lagi-lagi Lord meng-carry timnya kali ini dan sekarang dari seorang Sunan bertahan seorang diri hanya bermulakan smoke depannya ada DRS belakangnya ada di kemah galaksi dari seorang Sunan hanya bisa kabur kali ini tampaknya Lord lagi-lagi dan lagi menjadi Raja Granat pada PMGC kali ini Lord gila Lord dan Freak nampaknya duet dua pemain ini kalau udah di depan benar-benar bisa mendapatkan satu pemain tapi Mr.Vive harus sedikit mundur karena hujaman dari Granat Granat yang dilontarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak kebanyakan 4 doang teman-teman dari 4 Rivals benar-benar harus menjaga space terlebih dahulu tapi Sunan benar-benar dikejar Rauf berambisi untuk memfinishing dari ST ini Flo yes dari Rauf kali ini bakal langsung mengambil high ground belum masuk sepenuhnya karena zona tapi dari FaZe Clan harus fight dengan tim 4 Rivals kalau pengen memperebutkan tempat di area pinggir zona spread down dari seorang Rich menumbangkan untuk player dari tim FaZe Corpite tertumbangkan Tony K juga tertumbangkan tapi Mr.Vive datang mendulakan refrek tapi kembali knock trade terjadi kali ini 4 Rivals 2 player mecha mengharap bisa ke player terakhir dari FaZe Clan Vintores last man standing can he save the day Tony K belum dipulangkan karena lobby masih bertahan juga Vintores mulai dikunci amat ya JB juga dari sisi belakang ya ampun Vintores pun juga harus berhati-hati dengan 1 titik darah dia H-Sir yang bisa men-take down di back step dari 2 angle yang berbeda tetapi 4 Rivals masih ada waktu walaupun proning yang dilakukan bisa menutup angle dari lengkungan yang dia miliki dan R80 Vidan masih alat dengan car yang dia miliki ingin mendapatkan kepala-kepala dari Infinity begitu dari Nigma ingin berambisi terus menerus ke arah 6-8 dan Sunan apakah sudah menyiapkan 1 kokangan grantan tepat di depan mata dari seorang Lord hanya membuatkan splash damage tertengah tapi Sunan di-refrag balik Hamdi Frick bakal maju menggunting dan selesai 6-8 diarahkan ke Lobby para boy menjadi kontender selanjutnya di vlog iya apakah kita bakal lakukan juga dari tim Nova sudah join the fight kembali terparti Meta Israel di PMGC kali ini dimana dari tim 4 Rivals kehilangan seorang Apple harus bermain bertiga kali ini menghadapi TJB TJB juga kenakan player mereka tersebar juga yang berarti backupnya bakal sedikit berjarak dari Epi bakal maju ke depan coba fight dengan tim TJB yang sekarang tersebar ke tiga angle yang berbeda satu player nahan tiga player kita bakal dapat apakah ada serang Manhan bisa tertahan tidak ternyata dari Manhan bakal tumbang dipulangkan ke arah lobby dan sekarang dari TJB menyisakan tiga player lagi zona pun menutup dan pop up sebentar lagi zona selanjutnya oke dan yes 4 Rivals sebenarnya benar luar biasa bagaimana taunting yang dilakukan 2-3 tutup botol mantap betol dan yes dari Damwon Gaming sung gila luar biasa on point dari Genesis Dogma Satar dan Daybot bakal coba menghabisi dari Favian let's go boys bisa dihabisin dua player tersebut tapi DRS menyadari menjadi pusat perhatian terhadap Genesis Dogma Favian masih try hard last man standing yang diandalkan oleh Damwon Gaming masih ingin mendapatkan darah-darah dari Genesis Dogma tapi dari DRS memberikan distrek yang membuat bingung Favian dia harus komit ke arah mana kanan atau kiri vlog iya dari Favian ini bakal harus bertahan saja tapi dari GD bisa nge-revive boom satu player mereka dipelangkan karena lobby menyisakan tiga player masih aktif Daybot terkena bom dan hampir tertumbangkan tapi dari seorang Nima tidak melakukan grant yang begitu tepat sehingga Daybot bisa coba bertahan sedikit lebih lama zona pun bergerak yang berarti GD juga harus bergerak satu bagi doang kayaknya modal dari tim GD untuk maju ke depan tapi dari Daybot ini harus coba untuk melakukan clearing DX ada di belakang mereka juga yang berarti kita bakal melihat dari tim GD melakukan sweeping di pinggir zona memaksimalkan elimination point mereka yes Daybot bagaimana dia masih try hard dengan dapat satu dari Franky luar biasa keras kar L yang dilakukan Daybot harus terjepit oleh blue zone juga mereka harus dipaksa diupayakan masuk ke dalam circle tapi nampaknya dari Nova siap siaga juga ini flat ground yang cukup terbuka flow desisian apakah yang akan mereka ambil dari kedua player dari Genesis Dogma yang tersisa DX masih cukup try hard masih ingin menelik pergerakan dari Genesis Dogma yang cukup terbuka dengan bagi tapi Lamborghini belum memberikan tembakan masih mencari-cari juga kanan-kiri kanan-kiri tinggal bagaimana pemain-pemain dari Nikma yang sudah terpantau oleh CCTV kita akan close combat haradah DRS DRS bakal maju sebagai satu unit tapi bom yang dilontarkan hampir menembakkan dua player nih ma harus bertahan juga karena dibalik beberapa gundukan Molotov dilempar bom juga ditumbangkan bahkan Molotovnya hampir membakar dua member dari tim DRS dari Hamdi masih cuma menembakar smoke coba menembak angle shoot lagi Molotovnya kembali belum on point tapi lihat dari tim Nikma terus menahan pergerakan dari tim DRS tapi pemain mereka pun ditembakin dari sisi belakang TJB coba mengambil keuntungan terbesar dari Hamdi knock satu player Nima knock out tapi dari tim Nikma Galaxy langsung dipulangkan ke arah lobby 9 tim tersisa dengan 31 player masih alive close combat yang sulit nampaknya untuk Nikma 4 versus 2 kemudian juga ini dia Infinity akhirnya terpantau oleh kita di tengah arah Circle mereka harus berdekatan dengan kriptik yang dimana kita tahu kriptik selalu dan selalu ketika mereka untuk masuk ke dalam Circle Zone selalu berhasil dan ini adalah ujian dari Infinity dan keputusan apa yang diambil oleh kriptik mereka tidak ingin terus-terusan dengan Lazy Boy tertangkap dengan cukup jelas dari Gottani Infinity Mela dan Logan berserta satu kawannya di dalam shake juga harus ditumbangkan ini adalah kesempatan sebenarnya untuk kriptik menghabisi dari Infinity tapi Mela gak ingin menyerap begitu saja cukup diuntungkan karena Marshall juga dimakan oleh Blue Zone membantu darah dari Mela dihabiskan luar biasa dan tersisa El Chapo saja dari arah jalan setapak Mela Gottani belum terlalu komit untuk menelik melanjutkan perjalanan karena dalam Circle Zone tapi 4 Rivals gila mereka ada kontender selanjutnya TJB benar-benar split yang dilakukan masing-masing ketutup angle-nya dengan lower ground yang mereka punya tapi lihat tim yang masuk ke zona baru 4 Rivals TJB pun lagi coba menerobos dan sisanya bakal datang secara bertubi-tubi masuk ke arah zona TJB pun terpelangkan ke arah lobby oleh 4 Rivals kali ini yang langsung mengantongi 6 eliminasi pada zona kita ke-6 tapi 4 Rivals tidak menang tanpa pokolan juga mereka kehilangan 2 member mereka sekarang dalam kondisi yang cukup sulit juga dan mereka ada di pinggiran zona yang bentar lagi akan dikerumunin begitu banyak tim sekaligus gak nyangka gue 4 Rivals masih kuat dengan 2 player tersisa tapi kita doakan juga Genesis Dogma dengan 2 player yang tersisa Satar dan juga Deibut nampaknya Satar luar biasa mendapatkan seorang paraboy bala-bala yang di arah sisi atas dan Satar gue ngerinya ini malah menjadi blunder mereka karena ketahuan posisinya dan selesai gila-gila full order bro itu pake LMG langsung tumbang tapi dari tim GD menurut gue agak disayangan sih mereka gak pelan-pelan kayak gerak step by step coba untuk tumbangin player karena menurut gue itu udah susah banget mereka masuk arah zona coba cari tumbangin player aja 2-3 poin pun gak apa-apa betul-betul tapi mudah-mudahan itu menjadi evaluasi tapi nice try banget sih dari GD survive gitu banyak tim bertahan sampai masuk ke zona ke-6 menurut gue itu udah luar biasa sih hashtag 6 juga gak sih hashtag 6 apakah hashtag 7 tadi ya 6 kayaknya 6 deh mestinya ya tapi gak apa-apa itu udah lumayan banget poin yang mereka dapatkan dari segi placement tapi dari Infinity tim yang kita omongin sedari awal akhirnya bangkit mungkin juga udah gatel itu jari-jari mereka kita omongin terus menurut tapi Nuzi kali ini dengan 2 kill yang sudah didapatkan bakal memberikan disegila flick ya Flo cepet banget pick scope yang langsung nembak cepet banget tapi sayang sekali belum bisa menembakkan targetnya tapi lihat dari tim Infinity penyebaran mereka ini baru Infinity yang gue ingat kali ini split mereka 4 angle menjaga pinggiran zona ini baru Infinity yang gue tunggu-tunggu dari game pertama sekarang kita bakal lihat dari tim Infinity bahkan menembakkan seorang Paraboy kali ini Paraboy yang kawan-kawan tampaknya cukup kesulitan menghadapi Infinity tapi dari seorang Gialzen langsung menembakkan tim 40 fast 4 tim tersisa dengan 11 player yang masih live Infinity is back Infinity is back tapi lawan mereka adalah Nova Paraboy yang sudah touchdown juga tepat di depan mata mereka dan split yang mereka lakukan nampaknya membagi 2 angle yang berbeda Nova dan juga DRS dan order tertangkap oleh Gattani di mana Logan pun nampaknya bakal memberikan follow up juga dan bahkan mereka memberikan penetrasi juga dengan satu molotov yang dilemparkan oleh Gattani tapi Frankie dari sebelah kanan memberikan di strike-an juga harus sedikit berhati-hati Frankie dan masih ada oh gak ada gue pikir ada first aid dan bandage gak bisa bertahan nampaknya selesai di hashtag 4 untuk The Xavier dan ini bakal menjadi seru si Infinity versus Nova yes 4 on 4 situation tapi jangan lupakan masih ada DRS yang mengambil pinggir zona kalau kita perangkan serang dan Infinity zonanya tepat di depan mata mereka sekarang par mereka adalah gak boleh sampai kenok Nuzi split dari timnya kali ini 3-1 yang dilakukan mereka lagi ngebagi vision 1 Nuzi ngurusin DRS 3 player lainnya ngurusin 4 player dari tim Nova yes ini gue gak tau sebenernya memang smoke yang dilakukan ini buat menutup angle atau memang masuk low ground low ground yes dan ya bagaimana mereka dari seorang Nuzi sekarang udah berganti angle oh enggak masih tetap fokus ke arah DRS 1 ngejaga 2 player yang 3 lawan 4 ini pembagian yang harus dilakukan juga tapi dari Infinity lihat Nuzi tau tugas gue bukan ngalahin 2 tugas gue adalah nahanin 2 nahan doang nahan betul bukan menang gitu dan dari 3 ini juga tau 3-4 itu susah menangnya yang penting DRS nya tuh gak ngasih damage ke Gatani Melod dan juga Logan Infinity gak ada yang ngepik karena mereka tau sama-sama kalah jumlah nih di 2 sisi ini yang penting adalah mereka gak maju ngambil posisi enak intinya itu dulu tunggu 1 tumbang baru mereka bakal 4-on-4 fight tapi ketika diserikan cukup deras tadi DRS ke arah Infinity sedikit mengalihkan perhatian Infinity ke arah DRS dan ini adalah setup yang langsung masuk dari teman-teman Nova ke arah sebelah kanan bukan langsung masuk Flo pinggir pinggir mereka bermanufur luar biasa manufur yang mereka lakukan ini jadi pelajaran kita semua 3-1 juga sama juga setupnya tuh Jimmy ngurusin Infinity 3 lagi pengen nge-clear DRS supaya lebih lega fight nya dan mungkin Jimmy juga bakal menahan ke arah Infinity dan 3 ini bakal ngangkat dari DRS terlebih dahulu Flo benar saja Flo para boy lebih fokus karena seorang Gyalzen berarti maaf ya ninja last man sending tapi Logan mengambil kesempatan tersebut terhadap order dimana ini adalah pemain terkuat dari Nova tapi Jimmy bakal memberikan distrikan juga bahwa Mela dan Logan masih bisa setengah darah diserap dan Jimmy gak terlalu terburu-buru dengan scope 4 yang dilakukan berilnya itu sulit banget untuk ditembakinkan dari koilnya cukup kuat tapi Jimmy bisa mengontrol dengan baik 2 player bahkan Flo betul tinggal 2 player masih bertahan juga ini 2 lawan 2 lawan 2 ini high level banget dari tim Infinity juga dari tim Nova tapi dari DRS gak akan berdiam itu saja mereka pengen join the fight juga pengen mengambil keuntungan terbesar dimana dari mafia ninja dan juga Gyalzen pisah 2-2 eh 1-1-1 satu ngurusin Infinity satu ngurusin Nova kali ini 2 lawan 2 lawan 2 ini seru banget seru banget akhirnya DRS punya space ketika mereka bisa memberikan distrikan terhadap Nova dan juga Infinity karena ini Gyalzen ketika tadi sudah di-tagdown fight Infinity dan Nova itu memberikan kesempatan dari seorang mafia ninja nge-revive dari seorang Gyalzen tapi 1 X-Blood terjadi Gatani tertunduk lemas mengandalkan Nuzi last man standing yang bakal dipush di pressure kenap kebakaran dari Molotov panas-panas-panas dari Arman Maulana kemudian juga dari mafia ninja bakal bermanuver juga 2 versus 2 situation ini bakal jadi seimbang kembali dan dilihat dari Nova ketika dari tim DRS melakukan knock keadaan tim Infinity mereka gak gerak biarin aja udah fight yang penting kita reset kita lega kita baru coba ngebangun serangan lagi dan sekarang dari Jimmy dan juga Kim bakal maju Gyalzen tertumbangkan King skarat Jimmy skarat 2-1 situation tapi semuanya skarat tapi dari Nova berhasil memenangkan zona terakhir dan mendapatkan winner winner chicken dinner dengan total 10 eliminasi gak pernah gue seseneng ini berlihat zona terakhirnya begitu seru ini seru banget ketiga tim ini bener-bener high level gameplay banget ini permainan kelas atas bagaimana 4 player itu gak bener-bener fokus karena satu tim tapi 1-3 1-3 lagi dan 2 menjaga kedua angle 1 1 menjaga kanan 1-jaga kiri dari DRS itu bener-bener rapi banget dari Nova dan juga dari Infinity tapi keduanya terlalu banyak investasi di split mereka malah Nova dari tim DRS paling enak diem doang mereka saling fight malah naik ke nomor 2 tapi wah gue harus bener-bener salut dengan ketiga tim ini dari tim Nova dan juga Infinity yang terus beradu dari tim DRS